Dayah Kolot terendam banjir, sejak Kamis, 4 Mei 2023, hingga sekarang korbannya mencapai 10.000 orang lebih, menurut Kepala Desa Dayah Kolot Kecamatan Dayah Kolot Kabupaten Bandung, Yayan Setiana, dari 14 RW yang ada di Desa Dayah Kolot, 12 RW terendam banjir. Banjir yang terjadi fluktuatif dari pagi hingga siang. Menurut Yayan, ketinggian muka air banjir yang merendam desanya, di titik terdalam mencapai 1,5 meter, jumlah tersebut hanya yang terdampak di Desa Dayah Kolot, Kecamatan Dayah Kolot, belum ditambah korban yang ada di Desa Citerub, Kecamatan Dayah Kolot, menurut Yayan, untuk bantuan bagi pengungsi sudah ada, mulai dari BPBD, Dinsos, dan lainnya. Yayan menjelaskan, banjir yang terjadi. Di Dayah Kolot, karena luapan dari Sungai Citarum, yang mengakubatkan banjir di Dusun 2 atau daerah kaum. Sedangkan banjir di Dusun 1, yakni di wilayah kampung Bojongasi, Yayan menjelaskan, itu terjadi akibat luapan Sungai Cipalasari karena pompa dan folder yang ada tak mampu menampung air yang datang dari kota Bandung. Pompa dan folder yang ada sekarang masih belum bisa menanggulangi atau menampung dan mengalirkan air yang datang dari Sungai Cipalasari ke Sungai Citarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners, di mana penanda berada. Kini kami berada di kampung Bojongasi, Desa Dayah Kolot, Kecamatan Dayah Kolot, Kabupaten Bandung. Di mana kampung ini terendam banjir. Menurut informasi, genangan air di sini sudah terjadi sejak seminggu yang lalu, namun air naik turun. Hari kemarin jalan ini sudah kering, tak tergenang. Dan kemarin siang maksud kami, namun di sore hari jalan ini kembali terendam banjir setelahnya di wilayah kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Terjadi hujan yang cukup deras. Ketinggian air pariatif mulai dari 10 cm hingga 1 meter lebih. Terima kasih telah menonton! Di warga yang melakukan kegiatan, ada yang berjalan kaki. Di titik yang bisa dilalui dengan berjalan dan menggunakan perahu jika ke titik banjir. Demikian kami informasikan di Kampung Bajang Asih, Desa Dayah Kolot, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.